assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang dari kemahari channel pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tutorial cara menginstall rainmeter untuk Windows 10 di Windows 7 atau lebih tepatnya itu cara menginstall rainmeter versi 4 ke atas ya jadi seperti rainmeter versi 4 titik 1 titik 2 dan juga titik 3 ya dan sekarang ini ada yang versi beta yaitu titik 4 dan karena kan kalau Windows 7 itu tidak bisa ya biasanya untuk install rainmeter versi 4 ya jadi versi 4 ke atas itu tidak bisa dia bakalan muncul error jadi disini saya akan bahas caranya biar enggak muncul error ya jadi biar kita bisa install rainmeter versi 4 ya atau simpat ke gitu ya dan disini saya akan buka operanya disini saya sudah buka halaman rainmeter dan disini saya akan download langsung ya versi finalnya versi empatnya ya 4.3 nih final ada yang versi beta tapi kita coba coba yang final saja ya saya coba download di sini saya taruh di folder download saja ya Oke ukurannya 2nb ya oke sudah selesai sekarang saya akan download yang versi tiga nya juga ya biar pas gitu ya penerangannya bentar mana ini tempatnya Oke disini kalian kalau mau download yang versi sebelumnya bisa klik yang ini ya all download ya download-an lama klik saja nanti disini bakalan ada seperti ini ya atau nanti URL ini ini saya taruh di deskripsi lah ya ini ada banyak versinya disini saya akan download yang versi 3.3.3 saja lah ya ini saya download yang ini ini sebenarnya yang lebih lama lagi pun ada tapi saya download yang 3.3 saja oke disini sudah selesai dan saya akan coba ya jalankan yang pertama kali saya jalankan itu yang versi 4.3 dulu ya ya coba saya jalankan kita coba disini run disini bisa kalian lihat ya ada pesan error pesannya itu Rainmeter 4.3.1 request add let's Windows 7 with the platform update installer jadi dia menyuruh kita install platform update ya dan pasti kalian berpikir itu bahwasannya ini disuruh upgrade dari Windows 7 ke Windows 8 atau Windows 10 ini sebenarnya bukan jadi ini ada sebuah update-an dari Microsoft ya itu namanya itu platform update namanya seperti yang kalian lihat di tab bloser saya ini ya nanti lah saya jelaskan jadi di versi 4.3 ini nggak bisa sekarang saya akan coba jalankan yang versi 3.3 ya ini saya coba run oke disini bisa kalian lihat ya ini berhasil coba saya pilih bahasa Indonesia oke oke disini berhasil ya jadi di versi 3 kebawah itu bisa tapi versi 4 nggak bisa ya jadi disini saya akan bahas supaya yang versi 4 pun bisa gitu ya oke disini yang pertama-tama itu bisa kalian kunjungi ya url di deskripsi ya disitu ada saya tulis link download platform update-nya ada saya tulis yang dari mediafire ya sama juga dari Microsoftnya langsung jadi kalau misalnya dari Microsoftnya sudah hilang nanti bisa downloadnya dari mediafire saja ya oke di sini saya download langsung ya kalau kalian mau download yang dari mediafire atau dropbox silahkan karena ada di deskripsi nanti saya taruh disini saya pilih bahasanya ingilis saja ingilis download disini ada versi x64 dan x86 ya disini saya download dua-duanya saja karena nanti mau saya taruh di mediafire dan dropbox oke izinkan oke saya save saja kemudian save lagi dan nanti seperti biasa ya yang kalian install itu sesuai dengan bit laptop kalian ya karena saya 64 bit jadi saya install yang 64 bit nanti ya oke disini kalian oke disini kalian tunggu dulu proses downloadnya dan sebenarnya alasan saya buat video ini itu karena kan skin-skin rainmeter yang keren itu kebanyakan untuk versi 4 ke atas ya jadi kan sayang gitu ya kita nggak bisa coba rainmeter versi 4 ke atas karena kan skin-skinnya itu bagus-bagus ya yang rainmeter versi 4 ke atas sedangkan yang rainmeter versi 3 itu skinnya agak-agak lawas ya jadi sudah tidak diperbarui lagi kebanyakan oke disini dan sebenarnya sih saya dapat tutorial ini itu langsung dari microsoftnya dan juga dari youtube ada juga sih dari youtube beberapa tapi judulnya itu judul videonya itu pada nggak jelas nggak jelas semua jadi judul videonya itu udah kayak ngomong sama orang profesional gitu ya judulnya pakai kode-kode gitu judulnya jadi mungkin kalian nggak akan paham kalau judul yang di video-video lain makanya sini saya buat judul videonya itu yang mudah dipahami oleh orang-orang awam gitu ya oke disini saya akan buka dulu folder downloadnya oke disini sudah ada ya 4 disini sudah ada yang 64 bit dan 32 bit disini aku saja ya kalian install update-annya update-an Windows 7-nya disini saya mau install yang X64 kalian double-klik saja nanti muncul seperti ini kalian tunggu saja disini ada pertanyaan ya apakah kalian mau install Windows software update yes saja kemudian disini masih proses instalasinya ya disini kalian tunggu saja proses instalasinya sampai selesai dan karena jaringan saya ini kayaknya agak lemut ya jadi 100kb per detik jadi kayaknya bakalan laman ya saya installnya jadi kayaknya bakalan saya skip sampai nanti selesainya nanti selesainya nanti baru saya sambung lagi ya karena ini kayaknya bakalan lama sekali oh iya nanti untuk video pembahasan website saya nanti ya saya buat setelah video ini ya insyaallah saya buat video pembahasan tentang website saya ya karena kan sekarang sudah 100 user terima kasih untuk kalian semua yang sudah daftar di website saya oke ternyata gak selama yang saya kira ya oke teman-teman semua ini sudah berhasil ya disini ada tulisan installation complete kamu harus restart komputer kamu untuk update ya untuk mendapatkan app untuk mendapatkan efek dari update nya dan disini saya akan restart laptop saya jadi saya skip dulu sampai disini dan nanti setelah saya restart saya akan tunjukkan lagi ya saya akan coba install Rainmeter versi 4 nya ya dan seharusnya sih berhasil ya disini saya saya tidak apa banyak ngomong-ngomong lagi saya skip dulu sampai disini oke teman-teman semua ini laptop saya sudah saya restart ya dan sekarang saya akan mencoba menjalankan setup Rainmeter versi 4 dan juga versi 3 ya biar kalian tahu perbedaannya pertama-tama saya jalankan yang versi 3 dulu untuk bahasa bahasa Indonesia saja oke ini yang versi 3 saya taruh disini kemudian saya akan jalankan yang versi 4 bahasanya bahasa Indonesia oke oke disini bisa kalian lihat ya ini versi ke 4 ini saya tutup oke jadi yang sebelah kanan itu adalah versi 4 dan yang sebelah kiri ini versi 3 dan sekarang saya tutup aja ya yang versi 3 karena saya akan mencoba menginstall yang versi 4 karena saya penasaran juga ya dengan skin-skin Rainmeter yang terbaru sekarang oke ini saya lanjut saya install saya install oke sekarang Rainmeter versi 4 sudah terinstall ya di laptop saya dan laptop saya ini Windows 7 bisa dipastikan ya Windows 7 oke ini ya Windows 7 sudah dipastikan Windows 7 dan Rainmeter versi 4 itu bisa di install di Windows 7 oke jadi itu saja pembahasan saya hari ini ya mengenai cara menginstall Rainmeter versi 4 di Windows 7 oke dan jangan lupa bagi kalian yang belum subscribe buruan kalian subscribe dan kalian klik dan loncengnya agar kalian selalu mendapatkan update video terbaru dari saya dan bagi kalian yang belum follow instagram saya buruan kalian follow juga ya di deskripsi nanti saya taruh linknya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax